Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu, kita renungkan memerintah tanpa memimbing. Kita begitu, jadi harusnya menyuruh tanpa meneladani, menuntut tanpa menuntut. Ini rasa-rasa kata-kata bijak yang mungkin teman-teman ayo kita berusaha untuk menjadi yang seperti ini. Banyak mengapresiasi, bukan mengkritik. Banyak mencontohkan, bukan menasihati. Banyak memahami, bukan meminta dibahami. Saya rasa ini yang saat ini di DPP, PPNI, ini sudah berjalan dengan baik. Ada dari Pak Ketua Umum, Pak Jajah, saya rasa inilah yang harus kita lakukan bagaimana ke depan untuk lebih bersama-sama. Kalau tadi topiknya Pak Busekjen pernah menyampaikan kepada saya bagaimana perawat bisa sejahtera melalui menulis, maka dengan menulis itu sebenarnya saya singkat supaya sejahtera ada SKM namanya, Pak. Kita harus banyak bersyukur. Nah, ke depan itu sanggunya dua ini, Bapak-Ibu, karir dan materi. Nah, itu. Saya rasa itu harus di sama-sama ya nanti. Ini, kalau kita bicara normal, saya tidak membahas ini, saya rasa semuanya dihadapkan pada fenomena yang seperti ini. Nah, ini juga saya rasa supaya sejahtera itu saya rasa supaya kita tidak mengeluh terus, kita tidak memikirkan hal yang ya isinya provoat dan lain sebagainya, saya rasa inilah yang harus kita lakukan. Nah, ini pengantar jumlah kasut. Ini kami melihat bagaimana di Jawa Timur tren di dalam ini juga luar biasa di pandemi ini. Dan ini teman-teman, Pak Belsi, Pak Rianto, saya rasa di era pandemi ini kasus positif, kasus meninggal yang terbanyak, trennya kalau kita lihat di sini. Sini masih ya banyak misalnya pneumonia. Saya rasa inilah nanti mungkin sudi kasus-sudi kasus teman-teman yang mungkin bisa menjadi area penelitian. Ini update tanggal 16, mohon maaf, 17 tadi belum saya tuliskan di sini. Nah, sehingga saya rasa di area penelitian nanti bukan hanya masalah kasus, tapi saya rasa bagaimana kita terus berpegangan pada 6 hal ini, bagaimana kita memikirkan tentang new normal yang dimaksudkan, dan inilah persoalan-persoalan yang terjadi di kita. Saya rasa 6 hal ini menjadi caratan kita. Nah, kita dihadapkan pada tantangan perubahan yang kita namakan VUCA. Jadi, volatility, uncertainty, complexity, dan ambigiosity. Jadi, bagaimana perubahan yang begitu cepat ini, kita sebagai, katakanlah hari ini sebagai peneliti, kita harus selalu berpikir, dan jangan pernah kita tidak pernah membaca buku atau berita dalam sehari, minimal 1 jam, saya rasa penting. Dan ini saya rasa ke depan, ini kita tidak tahu pasti, ya kapan berakhir, dan seterusnya, dan kita butuh survive untuk itu. kemudian, bagaimana kompleksitas daripada globalisasi dan ambigiosity, di mana perbedaan perspektif, sudut pandang yang menyulitkan kita semuanya. Nah, inilah kira-kira yang ke depan akan kita hadapi, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi, akan menjadi persoalan-persoalan. Dan ini, semua riset nanti, bagaimana kita becah eksis, kita harusnya fokusnya pada area-area yang ada di sini. bagaimana area keperawatan, mungkin bagaimana penggunaan masker, itu saja menjadi penitian nantinya. Bagaimana penggunaan tentang APD, jadi inilah mungkin area-area penitian kita yang nanti akan kita kembangkan ke depan. Dan kalau kita lihat di dalam publikasi berdasarkan negara, 10 besar, kita tidak masuk di sana, tapi kita masuk di urutan ke 52, lumayan ya. Jadi 52 itu dokumennya ada 75.220. ini beberapa penyakitnya BOSI, Pak Arianto ada di sana. Insya Allah, di saya masuk di sini 109, yang di Skopus. Jadi itu beberapa yang kita bisa melihat dokumen yang ada, yang di-reugignisi memang di IC Thompson, termasuk di Skopus. Sehingga kita harus mulai menulis di dalam Jurnal Internasional di situ. Dan ini adalah bagaimana kita proses nanti kalau kita bicara publikasi, yang jelas kita harus memulai sesuatunya dengan suatu penelitian. Ya, sehingga kalau kita penelitian, maka kita masuk di sini, kemudian masuk di mana kita, mau masuk di yang di ini di Bu Elsie sudah di Jurnal kita di PPNI, ini sudah masuk di EBSCO, ada di Google, dan seterusnya. Jadi kita harus berpikir sekarang ke situ, nah kemudian dari bagaimana ini juga memperbaiki institusi kita. Saya rasa ini menjadi alur yang penting. Terima kasih, ini PPNI, kami diberi penghargaan dari PPNI, dari, ini saya kutip, terima kasih, ini semuanya menjadi semangat bagi kita semuanya, bahwa dari ratusan para peneliti di Indonesia, semua profesi, kita bisa masuk di dalam 50 besar, top 50 autos, itu juga menjadi kebanggaan kita semuanya. Tapi ini yang menjadi semangat, saya ingin menyelamatkan hati saja. Jadi kalau Pak Harim mungkin sudah mengalami ini ya, untuk menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu air mata, perlu dihina, perlu jam terbang yang teruji. Saya rasa itu menjadi penting ya, sehingga kita, kalau awal-awal kita ini prostasi biasa ya. Baik, saya langsung, mohon maaf, nanti bisa kita lihat beberapa tulisan, Alhamdulillah, kita sudah menulis 26 buku, kemudian hari ini tadi saya lihat ada 99 skopus, kalau Bapak-Ibu lihat di situ, ada 11 yang belum masuk di sini. Baik, bagaimana yang bisa supaya kita bisa survive, saya rasa ini beberapa tip ya, teman-teman semuanya, kita harus bisa beradaptasi. Intinya begitu. Dan ini yang sebelah kiri, mohon nanti menjadi perhatian kita. Nah, kita masuk bagaimana riset itu menjadi bermakna, ini menurut Pak Menteri Riset adalah seperti ini. Kita harus fokus di dalam penelitian, termasuk kita bagaimana menjalin riset ini menjadi suatu yang grup ya, sehingga kita tidak lagi terpetak-petak ya. Misalnya dari UNED, dari UGM, sama-sama semuanya. Dari UI, ya ini Bu Gaya Tri juga mengikuti di situ ya. Dan di dalam meaningful riset, itu saya rasa harus fokus pada community service, iklim untuk peduli sosial, dan kolaborasi. Saya rasa ini kata kunci yang penting, bagaimana riset itu menjadi bermakna. yang penting lagi, riset harus mempunyai suatu output. Di outputnya, di sini beberapa hal yang ada di sini. Salah satunya, di sini nanti bagaimana publikasi, bagaimana hagi kita, bagaimana patent kita, dan semuanya harus kita dapatkan di situ. Nah, inilah bukti, jangan sampai kita melakukan penelitian, tapi tidak ada produk atau output. Ini menjadi catatan kita. sehingga kita kita kata-kata ada publish atau perish. Nah, ini mungkin Bu Welsi, Pak Arianto, yang S3 di luar, saya rasa itu sudah menjadi hal yang biasa. Kata-kata ini, sehingga bahasa Jepangnya adalah, ini Bu Welsi ya, dari Jepang. Ada Gogito Orgusum sama publish or perish. Jadi artinya, menulis satu minggirlah, merdeka atau mati. Bisa karena dibaksa, atau bisa alat terbiasa. menulis itu mudah, atau publish, atau paris. Jadi inilah beberapa yang harus kita semangati pada teman-teman bagaimana kita harus memulai sesuatu itu sekarang. Ini yang pertama, nanti saya tidak membahas banyak. Ada dua ya, tadi yang pertama, bagaimana strategi di era pandemi ini, saya mengutip pertama tadi ada melitian, yang saya sebut di dalam melitian itu ada namanya MMP. Jadi dalam melitian itu harus melalui suatu masalah. Di dalam masalah saya menuliskan ada tujuh step. Di dalam tujuh step itu yang saya namakan ini. Jadi bidang keilmuannya apa, jadi kalau nanti kita bidang keilmuannya ini, silakan teman-teman nanti di kasus itu. Kemudian setelah itu kasus, kita coba melihat kasus, masalah. Nah ini yang penting nomor tiga, jadi kita tidak bisa di dalam suatu melitian itu langsung apa ya, setelah kasusnya mungkin tadi ada pneumonia, misalnya ada COVID, maka kita harus mengalami masalah tersebut, menggunakan membuat suatu spiderweb yang saya namakan, terus kita melakukan penelitian, keaslian penelitian, menuliskan tinjauan pustaka dulu, menyusun kerangka kukir, menuliskan pendahuluan, nah pendahuluan itu di akhir, kita sering di dalam membimbing itu, tulis pendahuluan duluan. Jadi kalau saya kurang harus mendapat itu. Karena kita tidak akan bisa tulis pendahuluan secara purna di mana ada empat, ya ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat, kalau kita belum mendalam itu. Dan barulah nomor tujuh adalah topik kita apa. Jadi itu yang harus kita mulai, misalnya kita di dalam keilmuan seperti ini, kemudian kasusnya kira-kira apa memutuskan tahap kedua ini. Misalnya anak, versi di anak, kalau tidak salah, misalnya di tubuh kembang, misalnya, atau apalah, keperhatian medical bedah, misalnya. Jadi kita pilih di sini, misalnya di materitas ada postnatal care, maka di sini yang pertama adalah penggalian. Jadi kita lihat kalau materitas itu ada prenatal, intranatal, postnatal kita list itu. Dari situ kalau intranatal apa saja kira-kira masalah keperawatan itu, yang kemarin dibahas banyak tentang 3S itu. Jadi 3S ini saya rasa bisa menjadi terutama di dalam diagnosis, ya itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian di sini misalnya di postnatal, kami ingin melihat tentang involusi, maka di situlah kita masuk tahap kedua mencari masalah yang kita nampakkan di dalam postnatal care itu ada namanya involusi. Nah ini menjadi area penelitian kita. Jadi involusi itu nanti apa saja yang kita lihat di sini. Apakah kita areanya pada postpartum blues, apakah area kita pada epistomi, atau area kita pada produksi asli? Silahkan. Jadi ini nanti cabang inilah yang nanti kita akan fokus. Kalau penelitian kita nanti, topik saya tentang involusi, cukup, itu saja. jadi nggak perlu kita melihat judul itu. Nah setelah itu, kita harus mencari kehasilan penelitian semua penelitian yang terkait tentang involusi. Ini contohnya cara menyajikannya. Jadi kita tulis involusi semuanya yang ada. Nah ini contoh spider web yang lain, misalnya lansia, saya contohkan di sini. Apa area kita? Apakah di sini? Kemudian kita cari keaslian. Jadi kalau kita ingin meliti tentang gangguan kognitif, maka di sinilah aspek-aspek kognitif itu semua penelitian itu dan mohon maaf supaya kita bisa publis di Skopus maupun yang Bapak Reputasi, kita harus mencintasi, saya ulangi, harus mencintasi penelitian-penelitian yang ada di Skopus, IC Thompson, dan seterusnya itu. Tanpa itu kita akan sulit. Atau saling citasi. Sekarang kita butuhkan citasi. Misalnya ini anak dengan ADHD. Saya rasa inilah yang pola ini termasuk nanti bagaimana cara menulis buku, cara menulis ini saya rasa mencari topik ini yang kami gunakan namanya spiderweb itu. Nah, tahap keempat, kita harus menulis memahami tentang tinjauan pustaka yang saya ingatkan ada 4S. Perhatikan sistematika. Jadi kalau kita mau nulis ke jurnal publikasi, sistematika, gaya selingkungnya itu harus kita patuhi. Yang kedua, citasi. Perhatikan kita harus citasi di jurnal itu yang sudah publis itu. Yang ketiga, jangan ada kata spelling error. Itu harus penting. Karena penelitian itu tidak boleh kena penyakit kulit. Saya sebut namanya kudis, kutil, kurap. Kurang disiplin, kurang teliti, kurang rapi. Jadi harus teliti, harus rapi. Dan ini adalah S-nya, ini adalah isinya. Jangan sampai bertentangan. WHO meralat dua hal. Yang pertama adalah OTG tidak menularkan. Yang kedua adalah airpon tidak menjadi transfer. Nah, ini akhirnya diralat. Jadi, sain ini menjadi penting karena nanti orang yang membaca di situ pasti punya beberapa hal. Nah, tahap kelima, kita harus menyulis namanya framework. Yang di sana ada tiga kata kunci ini. Saya yakin teman-teman juga sudah diajari, tapi saya yang pesen di dalam framework itu pesen saya adalah ABC. Ada anti-siden, ada behavior, ada konsekuensi. Ini penting. Sehingga nanti kalau kita anti-siden, faktor apa yang mau mengaruhi atau intervensi apa, kalau ROI itu seperti itu. Nah, yang tahap ke-6 baru menulis pendahuluan, Bapak-Ibu. Yang ada empat besar ini, ada latar belakang, yang di sana ada MSKS, jadi ada masalah, skala, kronologi, solusi, sampai ke manfaat. Nah, yang terakhir, tahap melitian tadi, M pertama adalah baru menulis topik, judulnya apa, yang benar-benar bagus. Nah, itu M yang pertama. Sehingga kita ada tujuh langkah. Di dalam M yang kedua, kalau itu topik sudah jelas, kita sudah menulis bab satu, bab dua, maka kita baru masuk pada metode. Nah, di dalam metode ini, kita ada, saya sebut namanya DSVIA, ada Design, Sample, Variable, Instrument, Analisis, apapun di dalam metodenya nanti. Jadi, apakah proseksional, apakah experiment, apakah nanti juga kualitatif, saya rasa ini yang menjadi catatan kita. di dalam kualitatif berarti mungkin seperti ini, saya rasa ini, dan di dalam kualitatif nanti, termasuk hari ini banyak dibahas, nanti Bu Elsie, Pak Arianto adalah tentang suri kasus, misalnya seperti itu. Nah, ini ada lima catatan kami, bagaimana supaya kita bisa masuk, termasuk daerah pandemi ini, secara topik yang bagus, harus NOCT, novelty-nya, kebaruannya, dan memberikan kontribusi terhadap praktek, termasuk bagaimana trend saat ini. Saya rasa kalau kita mengajukan COVID, saat ini banyak yang menerima. Kami mendapatkan beberapa trend, terutama di COVID ini, banyak sekali, sehingga kita bisa menulis beberapa. Mungkin Bapak-Ibu nanti bisa membaca tulisan tentang COVID, ada di buku maupun di jurnal, di Skobos. Nah, Bapak-Ibu, saya pesan referensi harus jurnalnya yang kira-kira seperti ini, yang harus kita citasi. Jadi, kita harus hijrah, jurnal yang mohon maaf, mungkin kalau pun sinta, nanti cita 1, 2, 3, kalau nanti memang mau masuk ke jurnal yang beriputasi, dan harus 5 tahun terakhir. Termasuk buku, penerbit, dan penulis yang punya kredibilitas. Tanpa ini akan sulit. Ini syarat 1, 2. Nah, yang ketiga penting, metode. Jadi, kalau saya pesan, supaya nanti ini masuk dalam suatu publikasi, kita mempertimbangkan kalau jenis kita cross-seksional, katakanlah seperti itu, maka kita berharap sampelnya jangan kurang dari 100. 1000 lebih baik. Kemarin kami mencoba mengumpulkan di COVID, itu bisa mendapatkan 1000 dalam waktu sebulan, enggak sampai itu sudah dapat. Saya rasa ini menjadi penting ya. Nah, variable, kita harapkan jangan kurang dari 3. Eksperimen juga seperti itu, sampelnya, minimal 2 kelompok. Jangan lagi kita hanya pre-post saja. Mungkin ada pre, ada post. Setiap kelompok, jangan kurang dari 30. dan ingat, di dalam intervensi harus memperhatikan kata VVTT, frekuensi, intensitas, type, dan time. Berapa kali, berapa lama, dan tipenya seperti apa. Nah, ini saya rasa penting. Kalau kita eksperimen, hanya misalnya sekali pre-post dalam satu, nah itu enggak memenuhi. Kualitatif, juga begitu. Berharap partisipannya jangan kurang dari 12. Kalau bisa, temanya, ataupun topiknya, mungkin lebih dari 3. kemudian, kalau itu R&D, teman-teman yang mungkin dikeperawatan, ingin mengembangkan bagaimana mendesain sesuatu, nah kita, hasilnya di produk, misalnya membuat suatu automatic reminder, Bapak-Ibu, nanti sembilan-bahan itu bisa lihat di Skopus, ada tulisan saya tentang automatic reminder, itu kami menggunakan namanya R&D, Research and Development. Nah, itu juga misalnya di dalam studi pustaka, ini yang literatur review, minimal 17 artikel, kalau itu SR 25 artikel. Ini syarat-syarat ini harus dipenuhi. Misalnya, nanti tenang pemodelan, nanti bisa dilihat di Skopus, mungkin sudah terbit, ya, bisa di-publish di tulisan Pak Arief ada tentang bagaimana tentang SETI, bagaimana pengembangan kinerja berdasarkan knowledge management. Di situ ada beberapa yang mewajibkan kita harus seperti itu. Nah, bagaimana di era pandemi pengumpulan data, saya rasa ini menjadi catatan, Google Form, Daring, Enumerator, sehingga tidak ada kata, saya tidak bisa berhenti. Tadi Pak Wayan ini ada. Ini harus dilakukan beberapa hal ini. Eksperimen juga begitu, Daring, bisa enumerator pasien, atau mungkin laboratorium, kualitatif seperti ini, riset, kemudian juga studi pustaka. Ini beberapa, saya rasa, nah, ini yang penting, luaran kita yang penting, teman-teman perawat, teman-teman dosen, luaran kita nanti harus kita menciptakan, yang saya katakan tadi, menciptakan mimpi ini, jurnal berikutasi, buku monograf, atau referensi, sasaran katita itu, bukan buku ajar lagi, karena pelitian itu untuk buku itu. Modul, alat, bahan, atau hagi. Ini saya rasa beberapa, nah, yang nomor 45, syaratnya adalah bahasa, tulisan kita harus di-prograde, dan harus dilakukan ethical clearance. Ini penting. Baik, itu yang A, tentang pelitian, yang literatur review, saya nggak membahas banyak, saya hanya ingin menyampaikan, literatur review nanti, ini ada di tulisan buku saya, Bapak-Ibu, nanti kalau sempat, Bapak-Ibu bisa membaca di buku yang sudah saya tulis tentang literatur review, yang seperti ini judulnya, bisa di Akademia Idu, itu sudah e-book, nanti bisa dicari. Nah, kalau kita menulis misalnya literatur review, maka pedoman kita di dalam metode tiga hal ini, strategi pencarian, kriteria inklusi, seleksi studi. Ini saja, jadi nggak ada lagi pendahuluan, nanti nggak ada lagi tinjauan pustaka. Ini kalau LR. Kalau SR, berarti seperti ini, ada sebelas metode ini. langkah-langkahnya. Jadi lebih kompleks lagi. Jadi kalau tadi, LR tadi 17 artikel, di sini sudah minimal 25 artikel. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita hanya 2-5, nggak mungkin bisa. Jadi ini, kami ada beberapa di SR yang di Skopus. Bapak-Ibu bisa lihat tentang COVID-19 itu ada beberapa di SR. Nah, sekarang nomor dua, bagaimana menulis di dalam publikasi, ya terutama jurnal dan buku. Jadi saya memulai, kalau itu menulis suatu jurnal, ini kata-kata ini, tapi saya ingin teman-teman mengapa Skopus dan langkah-langkahnya, nanti tolong dilihat Predatory Journal, juga perhatikan itu. List Jurnal Predatory juga sudah ada. Jangan sampai nanti kita ditawar ini, masuk ke situ Ternana Predator. Terus type of research. Dan saya ingin menyerahkan gini, ini saya balik yang seharusnya tidak begini di dalam menulis manuskrip nanti, dalam jurnal. Harusnya nomor satu, misalnya title. Tapi di sini dalam menulis manuskrip seperti tadi dalam menulis penelitian tadi, ini harus ditulis dulu, karena ini hasil kan sudah ada. Maka ditulis metod dulu. Setelah metod, yang tadi isinya DSVIA, jelaskan yang bagus di dalam metod. Yang lengkap. Sering saya melihat dalam review itu metod itu tidak begitu bagus, karena tidak memenuhi persyaratan ini. Manuskrip itu. Nah, tahap kedua hasil, ini ada kira-kira seribu, seribu kata. Tampilkan tabel yang menarik, kalaupun apa yang menarik, misalnya seperti itu. Contoh-contohnya tabel jangan yang terlalu sederhana, yang kompleks. Sehingga orang akan membaca, wow, luar biasa ini, seperti ini. Ya, itu. Kalaupun nanti ini, seperti ini, karakteristik responden, silahkan. Kemudian, baru kita menulis tahap ketiga, introduction. Nah, di dalam introduction, Bapak-Ibu, saya ingin menunjukkan, tulis tiga paragraf saja, ya, di dalam jurnal. Jadi, first paragraph, kalau introduction, intinya kan masalah, MSKS tadi ya, masalah, skala, kronologis, solusi. Tapi yang kita tulis di sini, masalah, paragraf pertama, yang kedua adalah skala, dan kronologis. Nah, yang terakhir ini adalah, solusinya, termasuk pada bagian akhir dalam paragraf, dalam introduction, tulis tujuan melitian. Jangan lupa ini. Ini harus ditulis, di dalam, nanti kalau menulis jurnal. Ini contohnya di kami, yang ini adalah, semua penelitian saya, yang saya copy di situ. Salah-salah nanti ada, di study use, the health building model, contohnya seperti ini. Kemudian, bab empat, itu pembahasan. Ingat, di dalam pembahasan yang kompleks, yaitu fakta teori opini. Yang nanti harus kita bahas, secara detail, di dalam fakta teori opini ini, yang saya yakin, itu harus urut. Sering kita membahas itu, mengulang-ulang. Jadi, bukan lagi kita menanyakan tentang apa, tapi mengapa dan bagaimana. Ini bahasa dalam pembahasan. Jangan apanya, tapi mengapa dan bagaimana. Bapak-Ibu, jadi yang dilihat, di dalam manuskrip itu nanti, bagaimana metodonya, bagaimana hasil, pembahasan ini menjadi penting. Jarus kompleks, referensinya, gunakan sesuai standar itu. Nah, baru kita bicara conclusion. Ini sekitar 200 kata. Kalau bisa, tiga kalimat, dari narasi nantinya, di dalam conclusion. Tidak lagi, satu, dua, tiga, begitu ya. Ini conclusion itu berupa suatu narasi, satu paragraf saja cukup, maksimum 200 kata. Ini, contohnya ini, development design printing otomatik ini, Bapak-Ibu nanti bisa lihat, di tulisan saya, di Skobos, yang sudah publis, ini tentang automatic fluid management remainder, based on Android increase, dan seterusnya ini, ada. Ya, pada pasien dengan gagal ginjal. Nanti bisa dilihat. Nah, yang ke-6, baru abstract. Ya, biasanya, tujuh do, baru abstract. Ini kita balik, 6 abstract yang isinya imrat. Introduction, method, result, analysis, and discussion. Dan ini, kalau bisa, jangan lebih dari, biasanya, kalau itu tesis 250. Kita mungkin batasi 150 kata saja. Ini di dalam abstract. Kita harus fokus di situ. Nah, termasuk, conclusion, return, towards, dan keyword. Kita sering ya, keyword di dalam abstract, jangan lebih dari, 5 kata. Mungkin 3 kata saja lebih bagus. Nah, ini contoh yang tadi sudah publis di, swap post. Bapak-Ibu bisa lihat, ini judul tadi yang kita lihat di dalam abstract. Keyword-nya, termasuk nanti ada, kursus. Nah, seterusnya itu. Nah, yang terakhir, untuk menulis jurnal adalah, daru kita judulnya apa. Di dalam judul, saya rasa kita harus menulis sesuatu yang bumbastis. Jangan lagi kita menulis ada hubungan X dengan ini. Jangan. Bagaimana kita melihat sesuatu originalitas, bagaimana sesuatu yang baru, itu harus kita tampilkan. Misalnya, dengan perspektif Indonesia. Seperti itu, itu menjadi penting. Saya rasa, termasuk referensinya, nah, nanti, di dalam manuskrip, urutannya seperti ini. Tapi, cara nulisnya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan nulis title ini dulu. Kita tulis metode dulu, tadi result dulu, dan seterusnya, baru nanti kita tata seperti ini. Ini kira-kira, di dalam penulisan suatu manuskrip, dan kita mau masuk ke jurnal keperawatan, saya rasa, ini yang top tier ya, bisa kita adakan di situ. Nah, yang terakhir, di sini red book. Bagaimana menulis buku? Saya tidak usah teoritis, jadi ingin saya tunjukkan, bukulikasi juga. Tapi, yang perlu kita pahami, Bapak-Ibu, di dalam buku itu, ada buku referensi, ada buku monograf. Sasaran kita, dua ini saja. Kalau misalnya, buku ajar, itu tidak usah penelitian, bisa. Tapi, kalau buku ini, dua ini, nah, buku referensi monograf ini, satu penelitian, dua penelitian. Kalau buku referensi, itu beberapa penelitian. Jadi, ini yang contoh, yang harus kita lakukan. Sistema tipe buku referensi, juga serasa, ada cukup judul, dan seterusnya itu, nanti tahapan-tahapan itu, bisa kita lihat di buku ya, saya tidak menjelaskan ini, covernya seperti apa, dan ini bagian dalam buku, juga menjadi catatan kita, supaya nanti, ada ya, beberapa ini harus dipenuhi. Termasuk di dalaman, isi utama, tiap babnya. Ada bab satu, ada sub-bab. Nah, tiap bab ini, itu bisa kita ambilkan, yang tadi saya katakan, spider web tadi. Atau saya sebutkan seperti ini. Jadi, kalau saya ingin menulis tentang, asuhan pada keperhatian materitas, misalnya, bagian dari postnatal care, bab yang berikutnya, misalnya, bab yang satu, tentang bagaimana, tentang, tentang di sini, yuk terus. Bab yang kedua, tentang ini. Bab ketiga, tentang ini. Bab yang keempat ini. Sehingga nanti, sub-sub babnya akan kita bahasin. Sehingga outline itu, di dalam menulis buku, harus ada dulu. Jangan kita, woi, pokoknya ini, saya ingatnya apa lagi ya, jangan begitu. Sudah ditulis, perkara mau nulisnya, yang mana dulu, silahkan. Nah, ini nanti menjadi bab. Sama tadi kalau lansia seperti ini, kalau adik-adik begitu, kalau stroke misalnya. Saya ingin menulis tentang buku stroke. Apa yang area yang kayak, bab-babnya nanti. Bab yang terakhir dengan imbomilisasi, ada eliminasi, dan seterusnya. Jadi, ini beberapa hal. Nah, ini yang penting, Bapak-Ibu. Dalam menulis suatu buku, kita harus mengutip, saya ulang, mengutip tulisan kita. Tulisan kita yang sudah papis. Itu yang paling banyak. 20 persen dari orang lain. Saya misalnya menulis buku HIV. Ini saya contohkan. Bapak-Ibu, dituliskan saya tentang asuhan perhatian pada buah sen HIV 2018-19. Ini saya lis, pelitian-pelitian saya yang terkait HIV. Autornya ini, yang ada saya, titelnya apa, sumbernya di mana, di mana ini yang saya dapatkan. Ini harus di lis dulu. Tanpa itu nggak bisa. Jangan mengandalkan dari urvensi orang lain. Kalau buku. Itu karena memang aturannya. Ini termasuk artikel terkait HIV. Saya lis semuanya. Ini di Skopus, ada yang di Sinta, dan seterusnya. Yang tadi kami ambil seperti ini. Ini semuanya nanti menjadi bahan. Nah, caranya nanti, saya akan menulis seperti ini. Jadi, kalau nanti ada buku penelitian, laporan-penelitian ada, termasuk tadi laporan, maupun di jurnal, nanti akan masuk di situ. Nah, termasuk contoh ini. Contoh buku saya, Tenang Asesuan Keberatan HIV, di sini. Nah, saya menulis ini tentang daftar isi. Sudah kami tulis semuanya, karena tadi menggunakan model itu. Nah, itu akan kami buat seperti ini. Ada bab 1 sampai bab 10. Sudah kami tuliskan. Nah, dari situ mulai bab 1 kami tulis. Tulis pendahuluan. Yang sebelah kiri adalah, misalnya nanti penelitian saya. Ini penelitian saya. Yang sebelah kanan adalah, di buku nanti akan ada apa. Itu. Ini beberapa contoh saja. Contoh misalnya di pendahuluan nanti, termasuk, nanti misalnya ini penelitian, kemudian saya bicara kualitas hidup, saya harus mengutip hasil penelitian saya di sini. Ini buku ya. Jadi ini artikel sama, termasuk ini tentang penelitian saya, terus bagaimana saya menulis di dalam bab 2 nanti, tentang ARV, tentang antiretroviral. Ini dibahas di situ. Sehingga, terus beberapa banyak hal ya. Jadi misalnya dengan dungguan sosial, saya menulis tentang penelitian yang terkait, tentang itu semuanya. Yang saya kutip, misalnya ini tulisan Pak Rohman. Reason between spiritual meaning, experience, maka akan keluar di situ. Tentang coping dan seterusnya, yang mendalam ini. Ini tentang resilient, family resilient misalnya. Ada di situ, maka saya nanti akan masukkan di situ, terkait tentang stigma misalnya. Ada beberapa tulisan saya di stigma, saya masukkan di dalam tulisan ini. Ini beberapa hal, saya rasa, dua menit lagi Pak, ajat ya. Jadi ini resiliency. Jadi, jadi resiliency tadi, kita mengambil dari hasil kajian penelitian ini, yang ada, termasuk nanti stigma sosial misalnya. Ini hasil penelitian, stigma ini nanti keluar dalam buku, semuanya ada seperti ini misalnya. Ini contohnya, misalnya family experience caring for HIV misalnya. Jadi, ada beberapa yang nanti bagaimana aspek psikologis, aspek semuanya masuk di, ini pendekatan spiritual tadi, masuk di sini. Nah, ini contohnya di dalam penelitian yang saya lakukan saat ini, sedang berjalan, sudah publis, ini adalah telang, DG2, Family Empowerment Model Based on Belief dan Health Rated Quality of Life, maka disitulah nanti akan masuk di dalam, di sini. Jadi ini beberapa caranya nanti, kalau kita peran keluarga misalnya. Jadi, topik yang ada nanti, harus dimasukkan di situ. Nah, itu bagaimana caranya, publication step, kita harus punya ya, your personal publishing. Jadi, kalau kita masih pemula, catatan saya, kita ikut saja yang mungkin sudah punya, punya track record. Sehingga nanti kita masuk, termasuk dalam penulisan skopus, kita masuk dulu saja, atau penulis pertama, tidak masalah. Terus masuk, selanjutnya adalah sini, meet your author, dan selanjutnya, saya rasa ini harus menjadi catatan kita. Terakhir, kita harus selalu berpikir, bagaimana out of the box, jadi misalnya environment survey. Kita harus melakukan ini, bagaimana kita harus expose, terus kita antusiasen, saya rasa penting, dan kita harus punya daya tahan. Nanti kita harus siap dicaci, disiap dihina, siap dioloi, tulisannya enggak karu-karuan, dicap lagiat, itu biasa, bagian dari suatu proses. Tapi, tidak apa-apa, yang penting kita eksis, kita menjalankan itu, orang itu, apapun, mesti kita dicatat. ini kata-kata, saya ingin kata-kata endurance, harus punya daya tahan, jangan pernah putus hasa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan.